Kembali bersama kami, Pemirsa, hasil rapid test pada 209 pengunjuk rasa yang diamankan di Bandung. 13 orang di antaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Ketiga belas orang ini langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Sartika Asih, untuk menjalani tes swab. Satu persatu para pengunjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang diamankan di Polres Tabes Bandung, Jawa Barat, menjalani rapid test. 209 pengunjuk rasa dibawa ke Mapo Restabes Bandung karena diduga melakukan pelanggaran saat berunjuk rasa. Hasil rapid test sejumlah pengunjuk rasa reaktif COVID-19. Mereka yang reaktif akan menjalani swab test untuk memastikan positif COVID-19 atau tidak. Kemudian dari 209 orang ini, kita lakukan semuanya rapid test karena kita tahu sendiri kota Bandung saat ini masih di level orange mendekati merah. Kita temukan 13 reaktif. 13 reaktif ini nanti tindak lanjutnya akan kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Sartika Asih, untuk langsung kita swab. Pengunjuk rasa yang tidak mengenakan masker saat berdemo berpotensi terpapar COVID-19. Aksi masker dikhawatirkan menjadi kluster penyebaran corona. Unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR di Provinsi Jawa Barat, Kamis Siang, berakhir ricuk. Peserta aksi yang terdiri dari berbagai kelompok masa melakukan perusakan fasilitas umum dan kendaraan operasional kepolisian. Pasca kejadian ini, 209 orang pengunjuk rasa diperiksa polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, INews, berlaporkan.